Sejak penetapan pasangan calon gubernur dan doakil gubernur Sumatera Barat pada 22 September lalu, kampanye pilkada di Sumatera Barat mulai digelar. Pasangan Mahyildi Fasko mendapatkan nomor urut 1, sementara pasangan EPRD EKOS mendapat nomor urut 2. Kampanye telah dimulai pada 25 September yang lalu. Ketua Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Sumatera Barat, Jones Manedi, menjelaskan bahwa kampanye difasilitasi oleh KPU melalui beberapa metode. Di antaranya adalah debat antar pasangan calon, pemasangan iklan di media cetak dan elektronik yang akan dimulai 14 hari terakhir masa kampanye. Selain itu, KPU juga akan memfasilitasi penayangan produk kampanye di lima videotron di wilayah Sumatera Barat. Namun pihak KPU masih menghadapi beberapa kendala terkait pemasangan billboard di beberapa daerah, termasuk di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Sejak mulai tanggal 25, itu pasangan calon sudah mulai melaksanakan proses kampanye. Dan di antara metode kampanye, itu ada empat metode yang kita pasitasi nanti. Di antaranya adalah debat, debat antar pasangan calon, kita sedang menyesunjak dua debat. Kemudian yang kedua itu nanti adalah iklan di media cetak dan media elektronik, yaitu di 14 hari terakhir, mulai dari tanggal 10 sampai dengan tanggal 23 November 2024. Kemudian kegiatan lain yang kita fasilitasi adalah pemasangan alat peragak kampanye dan pengadaan bahan kampanye. Dan kita sudah minta desain alat peragak kampanye dan bahan kampanye pada pasangan calon. Dan masih ada beberapa lagi bahan kampanye yang belum disampaikan kepada kita, sehingga memang belum bisa kita lakukan proses pengadaan dan pencetakan. Tapi setidaknya, kita optimis bahwa paling lambat itu tanggal 10 Oktober, kita sudah bisa memfasilitasi dengan pemasangan alat peragak kampanye. Karena salah satu yang kita fasilitasi itu adalah pemasangan videotron. Ada lima titik di Sumatera Barat, satu itu di Kota Padang, kemudian satu di Kabupaten Solo, satu di Kota Solo, satu di Solunto, dan satu di Pasaman. Itu titik pemasangan videotron. Kemudian titik pemasangan billboard, kita juga memastikan bahwa satu billboard untuk satu kabupaten kota, sepanjang ada sarana-perasana pemasangannya. Yang kita khawatirkan nanti adalah di Kabupaten Mentawai, apakah nanti akan ada tiang untuk pemasangan billboard atau tidak. Sepanjang ada, nanti akan kita fasilitasi. KPU saat ini masih menunggu desain alat peragak kampanye dari para pasangan calon, untuk kemudian dicetak dan dipasang di lokasi-lokasi yang telah ditentukan, termasuk billboard dan videotron. Pihaknya optimis sebuahnya siap dan terfasilitasi sebelum 10 Oktober. Radhi Eka Putra, Padang TV